Halo guys, balik lagi di Sugoi Anim TV. Nah, di video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah anime komedi romans yang berjudul Midori no Hibi. Anime ini dirilis pada tahun 2004. Jadi, semisal kalian komplain gambarnya Burik, harap maklum aja ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita lengsung aja ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya dua orang berandalan yang akan bertarung. Namun, keadaan tersebut terlihat berat sebelah. Melihat dirinya akan dikeroyok, si pria berambut pirang tidak gentar. Dan justru dengan epic, dia kemudian menghajar mereka seorang diri. Dan perkenalkan, pria berambut pirang ini bernama Sawamura Seiji alias Sang MZ bersama temannya Miyahara Osamu. Seiji merupakan seorang murid yang dicap berandalan dan mendapat julukan Sawamura si tangan iblis. Namun, dibalik itu, si Seiji ini ternyata Jones guys. Dimana selama 17 tahun hidup, dia belum pernah sekalipun ngerasain yang namanya pacaran. Sebenarnya, dia sudah berusaha dengan menyatakan perasaannya pada 20 cewek. Namun, pasti kalian tahulah jawabannya. Bayang-bayang akan nasib Jones-nya membuat Seiji merasa putus asa. Bahkan, ia sampai tidak tidur ngebayangin gimana kalau seandainya dia bakalan ditolak cewek sampai kakek-kakek. Dengan rasa frustasi, Seiji berteriak ingin punya pacar. Lalu tiba-tiba, ia dikejutkan oleh suara misterius yang menjawab keinginannya. Aneh tapi nyata, rupanya suara misterius itu berasal dari tangan kanan Seiji yang berubah menjadi cewek berambut hijau yang langsung memeluknya hingga terjatuh. Merasa bingung, dengan refleks Seiji menarik lengan bajunya, di mana cewek tersebut ternyata telanjang guys. Sontak terciptalah pemandangan indah gunung kembar cewek tersebut. Cewek ini bernama Kasugano Midori. Midori dan Seiji dibuat bingung dengan kejadian aneh yang menimpa mereka. Namun yang menjadi perhatian Seiji saat ini adalah bagaimana bisa Midori mengenalnya, sedangkan ia bukan teman sekolah ataupun teman masa kecilnya. Usut punya usut, Midori menjelaskan kalau dia itu suka sama Seiji sejak 3 tahun lalu dan sering membayangkan tentang dirinya. Bak hujan di musim kemarau, Seiji yang mendengar itu langsung merasa bahagia dong, di mana akhirnya ada juga cewek yang suka kepadanya. Namun tidak lama ia tersadar, rasa iya dia suka sama tangannya sendiri, dan juga apa kata orang-orang kalau mereka tahu sawamu rasi tangan iblis kini tangannya berwujud seperti ini. Untuk menemukan petunjuk mengapa kejadian aneh ini bisa terjadi, Seiji pun rela bola sekolah dan mengejak Midori pergi ke rumahnya. Sebenarnya Midori sangat senang bisa dekat dengan Seiji, namun Seiji tidak demikian karena kondisi ini dirasa akan menyulitkannya. Singkat cerita, tibalah mereka di rumah Midori. Alangkah terkejutnya Seiji ketika ia melihat besar dan luasnya rumah tersebut. Itu tidak mengherankan karena ternyata Midori merupakan anak seorang bangsawan. Namun Seiji terpaksa pulang dengan tangan hampa. Setelah pelayan di rumah tersebut dengan laut wajah yang cemas memberitahukan jika Midori sedang pergi keluar. Usut punya usut, rupanya tubuh asli Midori kini tengah dilarikan ke rumah sakit karena ia tak sadarkan diri. Ya iyalah, wong dia ada di tangan si Seiji. Lanjut, terlihat Midori dan Seiji pun kini duduk termenung di sebuah stasiun kereta. Midori bercerita, jika di stasiun tersebut ia selalu memandangi Seiji dari kejauhan. Dan di SMA Ogurabasi tempatnya bersekolah, Seiji itu terkenal menakutkan karena ia seorang berandalan dari SMA Sakura Damon. Namun Midori tidak terpengaruh dengan informasi tersebut karena dirinya tahu jika keberandalan Seiji itu untuk melindungi orang yang lemah. Jadi itulah yang melatar belakangi Midori suka sama Seiji. Seusai Midori bercerita, tiba-tiba Seiji menerima telpon yang ternyata itu dari Mia. Mia bertanya kenapa Seiji gak masuk sekolah. Dengan berpura-pura, Seiji pun menjawab kalau dia itu lagi sakit. Mia lanjut ngasih tahu kalau ada dua cewek cantik yang mengaku nge-pant sama Seiji dan ingin bertemu dengannya. Dengan gembira, Seiji pun lantas mengiakan dan langsung lari terbirit-birit pulang ke rumah. Sebelum mereka tiba, Seiji langsung menyembunyikan Midori dengan cara diperban. Sembari mengungkapkan keinginannya memiliki pacar yang normal, bukannya tangan sendiri. Tidak lama, bel pun berbunyi. Seiji lantas memberitahkan Midori untuk jangan bicara. Terlihat dua cewek cantik, yang rebut panjang bernama Yoko, dan yang rebut pendek bernama Yuka. Sementara Mia, kata si cewek sih, dia lagi ke apotek untuk membelikannya obat. Di sana, mereka pun mengobrol tentang kehidupan sawumura Seiji. Mulai dari dia tinggal terpisah dengan orang tua, sampai membuka aib kakak perempuannya yang kini tinggal bersama pacarnya alias kumpul kebo. Di sela-sela obrolan, Yoko izin ke kamar mandi. Sementara Yuka curi-curi kesempatan meminta Seiji untuk mencipok dirinya. Seakan mendapat rezeki nomplok, dengan malu-malu tapi mau Seiji pun langsung nyosor. Namun saat kedua bibir akan bersentuhan, tiba-tiba Yoko muncul dari belakang sambil membawa pedang kayu untuk memukul Seiji. Akan tetapi, Midori yang peka lantas mengorbankan tubuhnya terluka untuk menangkis serangan tersebut. Usut punya usut, kedua cewek tersebut ternyata pacar anggota geng Dekartes yang ingin balas dendam. Ituloh geng yang dibuat babak bulur oleh Seiji di awal cerita. Seiji yang khawatir dengan kondisi Midori terlihat murka kepada dua cewek tersebut. Lantas, ia pun langsung mengembil pisau. Melihat itu, keduanya auto katar-ketir dan langsung lari terbirit-birit sampai menyenggol tong sampah yang ternyata berisikan Mia yang sudah babak bulur dihajar mereka sebelum ke rumah Seiji. Melihat Midori terluka dan tak sadarkan diri, Seiji yang khawatir pun berusaha membangunkannya. Tidak lama, Midori siuman. Namun, dia malah mengkhawatirkan Seiji yang jelas baik-baik saja. Atas tindakan Midori yang rela berkorban untuk dirinya, seketika itu pandangan Seiji berubah dan mulai mengakui keberadaan Midori sebagai tangan kanan yang ingin ia lindungi. Mendengar pengakuan tersebut, Midori yang senang pun lantas mencium Seiji. Meskipun kejadian aneh tiba-tiba menimpa yang mengharuskannya terpisah dengan keluarga, alih-alih membuatnya sedih. Justru kini, Midori merasa bersyukur bisa dekat dengan orang yang sejak lama ia sukai. Lanjut, keesokan paginya, Midori yang melihat Seiji masih tidur lantas berinisiatif untuk membuatkannya sarapan. Namun, niat baik tersebut malah justru membuat Seiji menjadi kesat. Pada akhirnya, Seiji pun berangkat sekolah tanpa sarapan. Sebelum pergi, Midori menunjukkan jika dirinya membuat baju bertuliskan I love Seiji. Namun Seiji yang terlanjur kesal lantas membaluti tubuh Midori dengan perban sembari berkata jika hanya itulah yang cocok dengan dirinya. Dicap sebagai berandalan yang seringkali membuat onar membuat Seiji dijauhi oleh murid lainnya. Sontak, hanya Mialah teman dekat yang ia miliki. Contohnya Takako Ayase, seorang siswi yang berani mengungkapkan ketidaksukaannya langsung di hadapan Seiji. Mendengar itu, Seiji pun memilih untuk menghiraukannya. Kemudian pada jam istirahat, sekelompok berandalan dari sekolah lain datang mencari-cari Seiji. Namun dengan berani, Ayase muncul menghadang mereka di saat murid lain pada ketakutan. Merasa tersinggung dengan perkataan Ayase, salah satu dari berandalan itu lantas menampar dan menyeretnya. Apadaya, Ayase yang berusaha meminta bantuan dari murid lainnya malah justru diacuhkan. Dan di saat ia sudah putus asa, muncullah Seiji yang menghajar mereka. Setelah itu, bukannya berterima kasih Ayase malah mengusir Seiji. Seiji lantas pergi, sembari berkata jika ia pun tidak bermaksud untuk menolongnya. Masalah dengan berandalan tersebut ternyata belum usai. Dimana saat Seiji akan pulang, di loker ia menemukan secari kertas bertuliskan ancaman untuk segera menyelamatkan Mia. Merasa CS-nya dalam bahaya, tanpa pikir panjang, ia pun bergegas pergi menuju alamat tersebut. Namun tanpa sengaja, Ayase yang melihat Seiji pergi terburu-buru setelah melihat surat tersebut lantas membututinya. Singkat cerita, Seiji pun tiba. Namun alih-alih menghajar mereka, ia justru membiarkan dirinya yang dipukuli. Merasa bosan karena Seiji tidak melawan, mereka pun lantas pergi meninggalkannya yang sudah babak belur. Sebenarnya, Seiji bisa saja dengan mudah mengalahkan mereka. Namun dengan bijak, Seiji menjawab jika dia tidak bisa membiarkan seseorang terluka lagi oleh karena dirinya. Di kejauhan, Ayase yang sedari tadi menyaksikan kejadian tersebut seketika itu luluh. Dan pandangannya terhadap Seiji pun tiba-tiba berubah jadi baik. Bahkan diam-diam, ia mulai menaruh hati kepadanya. Lanjut, sepulang sekolah, terlihat Seiji kembali mencoba mendatangi rumah Midori. Di kesempatan kali ini, secara mengejutkan Ibu Midori mengenal Seiji dan lantas memperbolehkannya masuk. Seiji pun diperlihatkan pada kondisi Midori yang terbujur kaku tak sadarkan diri. Sudah hampir tiga hari kondisinya seperti itu. Bahkan dokter pun tidak tahu penyebab dan cara untuk menyembuhkannya. Ibu Midori kemudian bercerita jika putrinya itu menyukai Seiji sejak ia SMP. Namun karena Midori tidak berani untuk menyatakan perasaannya, alhasil ia pun hanya bisa berhayal tentang Seiji. Tidak ingin larut dalam kesedihan melihat kondisi putrinya saat ini, beliau lantas pergi untuk membuatkan Seiji minuman. Apa daya, Midori yang menyaksikan ibunya sedih tidak kuasa memberitahunya, karena dia tidak ingin membuat beliau tambah sedih jika melihat kondisinya seperti itu. Untuk mencoba mengembalikan keadaan jadi normal kembali, Seiji pun lantas memiliki ide, yakni dengan menyentuhkan Midori pada tubuh aslinya. Tanpa pikir panjang, Seiji langsung menarik selimut yang menutupi tubuh asli Midori. Namun ternyata, ia terbaring tanpa memakai baju. Alhasil, Seiji kembali mendapat rejeki nomplok. Sementara Midori yang ada di tangan, auto panik dan lantas meminta Seiji untuk menutup mata selagi ia melakukan tugas tersebut. Namun apesnya, ibu Midori datang lalu pingsan setelah ia melihat Seiji dalam kondisi lagi ngegerepe-gerepe putrinya. Seiji mencoba untuk menjelaskan, akan tetapi para pelayan yang terlanjur murka kemudian mengejarnya. Alhasil, mereka pun pulang dengan tangan hampa. Midori lantas mencurahkan perasaan sedih dan bahagianya pada sebuah diari. Kesokan harinya, nampak Seiji begitu senang setelah ia mendapat uang bulanan dari orang tuanya. Namun kakak Seiji yang barbar bernama Sawomura Rin tiba-tiba muncul dan mengambil uang tersebut dengan alasan ia bakal ngabisin uang itu untuk membeli majalah porno. Seiji auto-gat terima dan berusaha untuk mengambil kembali haknya. Namun alangkah terkejutnya Rin setelah ia melihat seorang gadis berbicara dari tangan Seiji. Dengan terpaksa, Seiji pun menjelaskan awal kejadian aneh ini bermula pada orang yang paling ia tidak sukai itu. Momen tiba-tiba teralihkan oleh suara bising dari luar. Rupanya, suara itu berasal dari segerombolan geng motor anak buah Rin. Dalam pertemuan itu, Rin lantas mengajak semua yang ada di sana pergi ke pemandian air panas. Dan apasnya, secara sepihak ia memutuskan kalau Seijilah yang akan membayarnya. Mendengar itu, Seiji tidak terima. Namun ia malah di-KO oleh kakaknya itu. Apadaya, Seiji yang siuman mendapati dirinya berada di motor menuju pemandian itu. Sementara Midori malah senang dan menganggap kejadian ini sebagai liburan. Singkat cerita, di pemandian itu, Rin menceritakan masa lalu Seiji pada Midori. Dulu, Seiji seringkali dijahili. Namun, ia tidak pernah melawan dan membalasnya dengan senyuman. Disinilah, Rin muncul sebagai kakak barbar yang selalu melindunginya. Tidak ingin terus-menerus melihat adiknya dijahili, Rin kemudian melatih Seiji dengan keras. Mulai dari menguatkan otot-otot hingga melatihnya bela diri. Sampai suatu ketika, Seiji yang sudah siap kemudian menantang bocah-bocah yang selalu menjahilinya. Meskipun ia tidak menang, namun itu sudah cukup membuat mereka kapok menjahili Seiji. Sejak saat itulah, Seiji mulai berlatih sendiri hingga kini terkenal sebagai berandalan. Namun yang membuat Rin bangga ialah Seiji tidak pernah mengekuk orang yang lebih lemah darinya. Setelah mendengar kisah tersebut, Midori pun merasa semakin suka sama Seiji. Di saat keduanya asyik mengobrol, ternyata Seiji pingsan. Dikarenakan, Rin terlalu lama menenggelamkan kepalanya. Kemudian saat ia bangun dari pingsannya, Midori menjelaskan jika Rin dan anak buahnya sudah pergi. Dengan terpaksa, Seiji pun harus menanggung semua biaya tersebut. Terima kasih telah menonton!